Sebagai bentuk tanggung jawab moral partai politik terhadap masyarakat, khususnya kepada para pengungsi, dampak naiknya status Gunung Agung, Partai Nasdem menerjunkan dokter dan para medis yang tergabung dalam Badan Rescue Nasdem. Badan Rescue Nasdem diterima oleh Ketua DPW Partai Nasdem Bali Ida Bagus Oka Gunas Tawa kemarin sore di Posko Rescue Nasdem Manggis Karangasem. Ketua DPW Partai Nasdem Bali Ida Bagus Oka Gunas Tawa menyatakan, apa yang dilakukan Partai Nasdem merupakan bagian integral dari langkah-langkah antisipasi bahaya erupsi Gunung Agung. Oka Gunas Tawa menambahkan, penugasan Badan Rescue Nasdem bukan karena ada kekurangan atau kelemahan pemerintah dalam menangani pengungsi, tetapi Partai Nasdem di sini untuk bersama-sama dan bergandengan tangan dengan pemerintah melakukan antisipasi awal terhadap berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi terkait status terakhir Gunung Agung. Di mana kita akan membackup pemerintah dalam hal ini serta bekerjasama dengan elemen-elemen lain di dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan dari sisi pemeriksaan kesehatan serta obat-obatan. Lokasi-lokasi yang akan kita sasar adalah di mana merupakan lokasi yang barangkali jauh dari puskesmas, kemudian jauh daripada pelayanan-pelayanan kesehatan, serta tidak juga mendapatkan sentuhan dari lembaga-lembaga yang lainnya. Sehingga harapan kita, kehadiran dari Badan Rescue ini memberikan satu pemerataan pelayanan kesehatan terhadap para pengungsi yang ada di pos-pos pengungsian, yang selama ini kita pantau dan data dan mapping dengan baik, dan akhirnya harapan kita agar semua mendapatkan pelayanan kemanusiaan secara maksimal. Sementara itu, Benahara DPW Parti Nasdem Bali, Bagus Eka Subagiyarta mengatakan, untuk menunjang kinerja dari Badan Rescue Nasdem, mereka juga dengkapi obat-obatan seberat 2,6 ton. Sebelum dipergunakan obat-obatan tersebut, sebelumnya dilakukan pengecekan kelayakan oleh petugas dari Kementerian Kesehatan yang ada di posko bantuan kebencanaan yang ada di tanah Ampo Karangasem. Bantuan kemanusiaan untuk bencana alam Gunung Agung pada hari ini telah sampai. Bantuan dari Badan Rescue Pusat Partai Nasdem, satu truk obat-obatan sejumlah 2,6 ton, yang terdiri dari obat-obatan yang sekiranya nanti akan dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi bencana Gunung Agung ini. Ketua DPP Badan Rescue Nasdem, Haryadi Anwar, menyatakan bahwa para dokter dan tetangga medis yang hari ini ditugaskan di Bali sudah berpengalaman melakukan aksi tanggap kebencanaan. Badan Rescue Nasdem yang diterjunkan di Bali terdiri dari 9 dokter, 15 perawat, dan 4 tim pendukung. Tim ini diturunkan dari mulai tsunami, Aceh, kemudian gempa bumi di padang, di Jogja, padang, Jogja, tsunami di pengandaran, kemudian di Bima waktu banjir bandang, kemudian di Wasior di Papua, dan banyak lagi tempat lain. Sementara itu, Ketua Badan Rescue Nasdem Bali, Kadek Sujana Yasa, menyatakan akan mem-backup penuh tugas-tugas pelayanan tim dokter dan para medis. Anggota Badan Rescue Nasdem Bali yang bertanggung jawab membantu kelancaran tugas pelayanan. Joka Andikam